Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delphi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dengan banyaknya destinasi wisata di Osaka dan atlasi-atraksi yang menarik, liburan ke Osaka tentu menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan yang berbeda dari kota-kota di Jepang lainnya. Makin yakin untuk traveling ke Osaka? Yuk, mulai persiapan liburan ke Osaka-mu sekarang. Osaka, salah satu kota tujuan wisata yang terkenal di Jepang. Selain untuk berbelanja dan liburan, berwisata ke kota yang dikenal ramai ini juga bisa menambah pengetahuannya lho. Nah, Osaka belakangan ini menjadi kota tujuan wisata terpopuler sejajar dengan Tokyo dan Kyoto. Apabila Tokyo adalah pusat pemerintahan Jepang, Osaka adalah pusat bisnisnya. Sejak dulu, Osaka berkembang sebagai kota para pedagang dan dikenal sebagai kota yang sangat hidup. Nah, inilah tempat-tempat yang bisa membuat Anda menikmati persona Osaka jika kalian datang berkunjung ke Osaka. 1. Dotonbori Dotonbori adalah salah satu tujuan wisata Osaka yang paling terkenal. Apa yang terkenal dari tempat ini adalah deretan billboard-billboard raksasanya. Misalnya pelari yang mengangkat kedua tangan lambang dari gliko sang pembuat camilan, lalu patung kepiting bergerak dan billboard-billboard lainnya yang fotogenik. Ada banyak sekali tempat belanja yang menyediakan barang-barang ternama dan restoran yang menyediakan menu khas Jepang. Para wisatawan bisa mencoba aneka makanan lejat seperti ramen, takoyaki, masakan kepiting besar, kobe beef, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, pernahkah kamu bertanya-tanya seperti apa rasanya menyusuri sungai Dotonbori? Nah, ini hari keberuntungan kamu dengan bergabung dalam Tongbori River Cruise. Kamu dapat melakukan perjalanan di bawah sembilan jembatan yang berbeda untuk melihat berbagai landmark yang menakjubkan di sepanjang jalan. Tongbori River Cruise beroperasi setiap hari. Waktu yang dibutuhkan untuk pelayaran adalah 20 menit dan kapalnya sendiri berangkat setiap 30 menit. Perahu yang biasa digunakan adalah Doton. Namun pada akhir pekan dan hari-hari di mana ada banyak pelanggan, perahu lain dapat digunakan juga. 2. Zinsai Basi Untuk Anda yang ingin berbelanja dan menikmati keramaian di Osaka, maka bisa memilih Zinsai Basi sebagai destinasi wisata bersama dengan teman-teman. Zinsai Basi merupakan sebuah kawasan shopping street yang terkenal di Osaka. Di kawasan ini banyak sekali pertokohan dari merek lokal hingga internasional maupun barang-barang branded yang terkenal. Tempat ini menjadi favorit bagi wisatawan yang ingin sekedar berfoto dengan latar belakang kawasan Zinsai Basi. Di sini terkenal akan kawasan yang sangat ramai dan banyak sekali papang reklama, namun saat malam hari menjadi sangat indah sekali. Selain itu, kalian juga bisa menikmati aneka sajian kuliner lejat maupun sekedar nongkrong bersama teman di kafe yang telah tersedia. 3. Universal Studio Japan atau USG Universal Studio Japan adalah taman hiburan di mana Anda bisa menikmati wahana-wahana yang kontennya fokus ke film-film Hollywood. Bagi Anda yang liburan bersama anak-anak dan keluarga, maka Universal Studio Japan menjadi destinasi yang paling cocok saat liburan ke Osaka, Jepang. Universal Studio Japan dibuka sejak 31 Maret 2001 yang terdiri dari 9 area dengan 18 atraksi dan 20 restoran tematik. Para pengunjung bisa bermain dengan aneka wahana menarik seperti atraksi film-film populer, roller coaster, permainan, dan pertunjukan yang sangat luar biasa. Bersiaplah untuk menghabiskan banyak waktu di tempat wisata populer ini untuk mencoba berbagai macam wahana yang sangat bagus. Ada banyak sekali atraksi di Universal Studio Japan ini yang bisa kalian pilih seperti Dunia Harry Potter yang bisa kalian coba. Atraksi-atraksi yang mewujudkan film-film seperti Jauh, Jurassic Park The Ride, serta yang belakangan ini dibuka yaitu Wizarding World of Harry Potter dan Minion Park ke dunia nyata ini sangat populer. Jangan lewatkan juga event-event yang bisa kalian ikuti seperti perang air bersama banyak karakter terkenal yang dibuka di musim panas. Zombie-zombie yang berkeliaran di area taman hiburan atau street zombie pada malam Halloween dan ada Universal Wonderland yang meliputi Snoopy Studio, Hello Kitty, Seasim Street. Ada juga Ride Attraction meliputi Wahana, Despicable Me, Minion Mayhem, Jurassic Park, Jaws, dan masih banyak lagi lainnya. Jika kalian berkunjung ke Osaka, jangan lupa untuk mampir ke Universal Studio Japan ya guys. 4. Osaka Castle Istana Osaka merupakan sebuah landmark istana megah yang berada di dalam taman istana Osaka yang indah. Istana yang telah dibuka sejak tahun 1597 ini mempunyai ketinggian 58 meter. Kastil tersebut termasuk ke dalam tiga kastil raksasa di Jepang. Istana Osaka tersebut menjadi salah satu kreasi spektakuler ketika liburan di Osaka dengan usia yang lebih dari 450-an tahun yang lalu. Tempat ini dimanfaatkan sebagai istana sekaligus benteng pertahanan sejak zaman Ajuchi Momoyama hingga zaman Edo. Selain itu, kalian bisa mendapatkan pengalaman dengan berfoto dengan background istana ini maupun dengan latar belakang keindahan Osaka Castle Park. Di sekeliling kastil terdapat taman yang memiliki sekitar 3.000 pohon sakura dan akan bermekaran sangat indah pada musim semi. Jika kalian punya waktu luang, kalian bisa mencoba naik kapal wisata Gojabun yang dermaganya terletak di bagian utara di Osaka Castle. Dekat dengan Osaka Johal, perahu ini menyusuri bagian parit luar castle selama kurang lebih 20 menit. Parit luar istana ini sangat terkenal di antara kastil-kastil lainnya di Jepang. Karena castle ini memiliki tembok batu yang tinggi dan parit yang dalam, sehingga sangat sulit diserang oleh musuh pada waktu itu. Arsitektur, tembok batu, dan kastil dari sudut pandang yang berbeda dan tentu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan di Osaka. Kapal ini beroperasi di bulan Maren hingga November pada pukul 10 pagi hingga 4.30 petang waktu setempat. 5. Sutenkaku Tower Jika Tokyo punya Tokyo Tower, di Osaka kalian bisa mengunjungi Sutenkaku Tower yang dibangun pada tahun 1912. Sutenkaku adalah menara observasi dengan tinggi sekitar 103 meter yang bisa juga disebut sebagai simbol Osaka. Salah satu keunikan dari objek wisata, Osaka ini adalah lampu neon yang berwarna-warni yang berada di atas menara. Tidak cuma mempercantik langit malam Osaka. Warna dari lampu ini memiliki arti dari ramalan cuaca untuk kota Osaka di keesokan harinya. Warna lampu orange berarti mendung, warna biru berarti hujan, dan warna putih berarti cerah. Selain itu, ketiga warna tersebut juga dikombinasikan untuk menunjukkan dua kemungkinan cuaca yang akan terjadi. Contohnya, perpaduan antara warna putih dan biru, maka artinya cuaca esok hari akan berubah dari cerah menjadi hujan. Kalian bisa melihat pemandangan kota Osaka dari sini, pada lantai lima menara ini terdapat patung bilikan. Apabila kalian mengelus bagian tapak kaki patung itu, dipercaya Anda akan bahagia. Oleh karena itu, selalu ada antrian panjang di sini ya guys. Nah, selain itu, di sekitar Sutenkaku ini juga terdapat area di mana banyak toko oleh-oleh dan restoran berjajar yang disebut Shinsekai. Kalian bisa menikmati papan-papan iklan berwarna-warni dan suasana segar sambil kulineran dan berbelanja. Landscape retro dan sajian masakan Osaka juga bisa Anda nikmati di tempat yang populer ini. 6. Kuromoan Market Tempat yang bisa membuat kalian merasakan hidupnya suatu daerah adalah pasar. Nah, pasar yang paling terkenal di Osaka adalah pasar Kuromoan. Sajian-sajian yang bisa membuat kalian lapar mata di daerah ini misalnya tiram mentah, bulu babi, kaisendon, atau sajian seafood yang disajikan di atas semangkuk nasi. Ada lagi daging safi wagyu, kemudian buah-buahan berkualitas tinggi dan masih banyak lagi lainnya. Kalian bisa menikmati sajian-sajian lejat sepuasnya. Terdapat sekitar 180 toko yang ada di pasar ini, termasuk toko ikan segar, daging, buah-buahan, dan restoran. Kalian tidak perlu khawatir karena di dalamnya terdapat pusat informasi dengan staff yang bisa beberapa bahasa. Termasuk juga kalian mendapat wifi gratis, kemudian mesin penukar mata uang asing, dan tempat penitipan barang yang tentunya berbayar ya guys. 7. Umeda Sky Building Umeda Sky Building terpilih sebagai 20 aksitektor terbaik dunia oleh majalah Times. Bentuknya yang unik menyerupai gapura kemenangan yang ada di Perancis yang menarik perhatian. Gedung yang berlantai M40 ini memiliki floating garden observatory di bagian teratasnya dan bisa menjangkau seluruh pemandangan kota Osaka. Selain itu, kalian juga bisa keluar ke atap dan melihat pemandangan dari sana. Tinggi gedung ini 173 meter di atas permukaan tanah. Keunikan dari bangunan ini yaitu Anda bisa menemukan bangunan dua tower yang dihubungkan dengan eskalator. Para pengunjung bisa naik eskalator untuk mencapai ke deck observasi yang luar biasa. Ketika kalian sampai di deck observasi dari sini, kalian bisa menikmati panorama 360 derajat dan tentunya bisa melihat pemandangan kota dari berbagai sudut, melihat sungai dan melihat keindahan pelabuhan dari atas. Jangan terlewatkan untuk mengunjungi salah satu tempat ini ya guys. 8. Kayukan Tempat ini adalah akwarium terbesar di dunia dengan kapasitas 5.400 ton yang menjadi sorotan. Akwarium Osaka Kayukan merupakan akwarium terkenal dibuka sejak Mei 1990 dan berada di distrik Minato, Osaka. Akwarium raksasa ini menjadi salah satu akwarium publik terbesar di dunia. Keistimewaannya adalah kalian bisa melihat sosok hiu paus raksasa yang berenang santai di antara jenis-jenis hiu lainnya. Di kombinasikan dengan Bialala Tempojan, tempat ini juga menjadi lokasi kencan favorit warga lokal. Di tempat wisata populer ini, para pengunjung bisa menyaksikan aneka hewan laut yang sangat eksotis. Osaka Akwarium mempunyai koleksi sekitar 29.000 satwa dari 470 jenis. Anda bisa melihat aneka satwa menarik seperti anjing laut, pingwin luma-lumba, paus, ubur-ubur ikan pari, dan satwa laut lainnya. Jika kalian mengunjungi Osaka bersama anak-anak, maka kalian wajib datang ke akwarium Osaka kayukan ini ya guys. 9. Tempojan Feriswil Tempojan Feriswil merupakan wahana biang lala yang berada di pesisir barat kota Osaka. Terletak di sebelah kayukan, ini adalah biang lala terbesar di Jepang yang tingginya kurang lebih 112,5 meter. Waktu yang diperlukan biang lala ini untuk satu kali putaran adalah 17 menit, jadi kalian bisa menikmati langit dengan santai. Tidak hanya menjangkau seluruh pemandangan Osaka, keistimewaan yang lain adalah Anda juga bisa menikmati pemandangan laut yang tepat ada di bawah Anda. Pemandangan malamnya pun tidak kalah romantis. Anda bisa mencoba wahana ini dan melihat pemandangan indah terutama saat menjelang sunset. Anda bisa melihat keindahan kota Osaka dari ketinggian termasuk melihat panorama pelabuhan, pemandangan teluk, dan jembatan yang sangat luar biasa. Masukkan ke itineri kalian sebagai tempat wajib dikunjungi saat kalian berada di Osaka. 10. Sumiyoshi Taisha Kuil Sumiyoshi Taisha merupakan kuil pusat dari 2300 kuil Shinto Sumiyoshi di seluruh Jepang. Kuil Shinto ini bukan hanya menjadi salah satu wakil Jepang, tapi juga memiliki sejarah mencapai 1800 tahun. Aulanya dianggap sebagai salah satu bagian kuil yang tertua dan ditunjuk sebagai harta nasional. Di dalam area kuil ini, selain terdapat jembatan Sorihashi yang menjadi simbol, ada juga properti-properti kebudayaan, kemudian pohon kusunoki atau poebe jenan yang berusia lebih dari 1000 tahun dan masih banyak lagi lainnya. Tempat ini akan membuat Anda merasakan sejarah abadi yang kuat. 11. Abeno Harukas Bagi Anda yang ingin melihat pemandangan kota Osaka 360 derajat dari ketinggian bisa mencoba ke Harukas. Di objek wisata ini terdapat hotel, pusat perbelanjaan mewah, dan galeri seni yang sangat menajubkan. Pemandangan deck Harukas berada di lantai 58-60 gedung Abeno Harukas ini. Di sini, para pengunjung bisa menikmati panorama ketinggian melalui dinding kaca yang tebal. Hal akan lebih indah jika kalian datang ke tempat ini saat menjelang sunset atau malam hari telah tiba, karena pemandangan lampu kota dari ketinggian akan terasa lebih indah. Selain itu, para pengunjung bisa menikmati aneka hidangan makanan lezat pada restoran yang telah tersedia. 12. Nippon Basi Bagi Anda penggemar Ennim, tentunya sempatkanlah untuk liburan ke Nippon Basi yang berada di Osaka ini. Nippon Basi menjadi pusat perbelanjaan yang khusus diperuntukkan untuk elektronik. Peralatan basis penggemar otaku seperti manga, enim, dan sejenisnya. Di tempat ini, kalian bisa berburu aneka macam barang elektronik mulai dari smartphone, kamera, dan barang lainnya. Kemudian, para pengunjung bisa membeli aneka macam mainan seperti robot, gundam, dan permainan lain. Jika Anda lapar atau haus, tentunya bisa mampir sejenak ke kafe yang banyak tersedia di kawasan ini. 13. Kuil Nambayasaka Nambayasaka Shrine merupakan bangunan kuil dari rekonstruksi pasca perang dengan bentuk bangunan kepala singa. Bangunan asli dari tempat ini sebenarnya telah hilang karena serangan udara dan kebakaran di masa lalu. Bangunan ini mempunyai ketinggian 12 meter dan lebar 11 meter sehingga sangat menarik untuk dikunjungi. Lokasi kuil ini berada dekat dengan stasiun GR Namba, yang ini sekitar 500 meter dari objek wisata eksotis ini. Kawasan objek wisata Nambayasaka Shrine ini terdapat keindahan pohon sakura sehingga menjadi tempat yang instagramable untuk berfoto saat musim semi. 14. Tower of the Sun Taman Memorial Expo adalah situs pameran dunia yang dibuka pada tahun 1970. Sekarang tempat ini sudah menjadi taman yang sangat luas. Simbol taman ini adalah menara raksasa dengan tinggi 70 meter yang akan menyambut para pengunjungnya, yaitu menara matahari. Menara ini dirancang oleh seorang seniman yang bernama Taro Okamoto. Di sini kalian bisa menikmati kesejukan taman budaya dan alam yang sangat hijau, berjalan-jalan di taman Jepang, atau menikmati bermacam-macam barang maupun materi etnik dari seluruh dunia di Museum Etnologi Nasional. Selain itu tetap di sebelah ekspo ini dibuka ekspositi yang merupakan fasilitas komersial. Kalian bisa menikmati jalan-jalan seharian bersama keluarga di Tower of the Sun. 15. Cup Noodles Museum Osaka Museum ini adalah tempat terbaik jika kalian ingin belajar tentang sejarah mie instan. Museum Ramen Instan Momofuku Ando, kota Ikeda, Osaka ini berisi tentang sejarah mie instan serta kehidupan Momofuku Ando. Museum ini memperkenalkan cerita tentang lahirnya ramen instan dan sejarah kemajuannya. Instant Noodles Tunnels di dekat pintu masuk menampilkan jajaran produk mesin dari dulu hingga sekarang, dengan 800 produk menakjubkan menutupi sisi dalam teruangan. Di luar museum didirikan patung perunggu Momofuku Ando yang berdiri di atas mangkuk Cup Noodles sambil memegang mangkuk chicken ramen. Cup Noodles dan chicken ramen merupakan produk ciptaan Ando Sun. Meskipun patung perunggu ini terlihat sedikit tidak biasa, namun patung ini merupakan penghargaan serta gambaran atas kontribusi Momofuku Ando. Kalian juga dapat membuat mie instan kalian sendiri. Dua desain wadahnya sendiri, pilih satu dari empat jenis kuah, pilih empat dari dua belas bahan, dan mie instan buatan kalian siap untuk disantap maupun dibawa pulang. Terdapat 5.460 kombinasi bahan dan kuah yang dijamin akan membuat ketagihan. Tempat ini dapat dinikmati pengunjung dari segala usia. Nah, sampai di sini dulu ya guys, video tentang tempat-tempat yang bisa membuat Anda untuk menikmati persona Osaka ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya guys. Bye-bye.